101 Polaris FM Radio nomor 1 Sahabat terbaikmu Polaris FM Sis bro, yang pasti apapun yang sedang anda kerjakan saat ini Kerahkan kemampuan terbaik yang anda punya, oke? Dan yang pasti disini Agnes Midloping juga masuk mengerahkan ya Seluruh jiwa dan raga Agnes buat menemani anda Hiperball sekali Baiklah, bacakan dulu yang sudah masuk Di 08157811101 ada Deddy yang pengen MK aja Selamat buat teman-teman Dan juga buat Agnesnya, semangat, oke? Adalah ya Agnes ketemuan sama Tata, apa kabar? Pengen request MK dan selamnya buat Agnes Pokoknya jangan kasih kendor buatnya mangetin kita-kita Oke, gak akan kendor ya Dan sekarang di 101 Polaris FM Bersama kita lanjut lagi Untuk mendengarkan MK Dan kira-kira kita akan mendengarkan MK dari siapa? Oh, tunggu dulu Agnes ini mau memilihkan dulu MK Spesial buat Mbak Riris ya Yang suka sama MK-nya elemen Langsung aja Agnes kasih dengan seumur hidupmu Dan setelah ini anda akan bertemu dengan Om Bob yang ngobrol sama Melody Underline Akan menyampaikan kaitannya dengan Itu loh, heboh Bupati Jember Yang nerima honor pemakaman COVID-19 Seratus satu Polaris FM Radio nomor satu Sahabat terbaikmu Underline Om Bob kabar mengejutkan datang dari Jember Karena adanya Bupati Jember Yang menerima honor pemakaman COVID-19 Bagaimana Om Bob menggarisbuai masalah ini? Ya, ini soal COVID-19 ini kan memang berat ya untuk pemerintah ya Karena rakyatnya banyak, wilayahnya besar Maka pemerintah mempunyai inisiatif Bahwa untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini Diperlukan bantuan keuangan kan Ya Ada pemakaman, ada pengobatan Ada yang terkenal dengan tracking, testing, treatment, berlain itu kan Ya Nah, maka pemerintah Atas dasar hukum undang-undang Dia berhak mengeluarkan uang anggaran Untuk dilakukan penyelamatan Atau pengentasan masalah COVID-19 Nah, salah satunya kan tentu Penguburan kan COVID-19 ini Upacara penguburannya itu kan juga Bahkan biaya banyak ya Petugasnya itu harus pakai Apa itu? Baju yang seperti astronot itu kan APD Misalnya seperti itu ya Juga kondisinya harus macam-macam Disimpitan harus kuat Nah, ini kan dibentuk panitia nih Nah, memang segala sesuatunya itu kan dibentuk panitia Sehingga ada peraturannya khusus Surat keputusan itu urusannya gimana Oke, honor untuk yang Mengkebumikan pendirikan COVID-19 itu berapa Ya, uang makannya berapa Ya, uang transport mungkin kalau ada itu berapa Ya, itu memang wajar Ya Dan yang mengeluarkan peraturan ini kan Gugus tugas masing-masing daerah Ya Seperti di Jember itu ya Yang menjadi ketua biasanya Gugus tugas itu kan ya kepala daerahnya Ya Nah, sekarang viral kan Betul Bahwa bupatinya Ya Itu mendapat honor Ya Sebagai Apaan ya Pokoknya pengawas Ya Penguburan penderita COVID-19 ya Loh ini menurut perhitungan Atau penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian aparat itu kok Ternyata Bupatinya itu menerima 70 juta Betul Wah Luar biasa ini Ya Nah, terus diselidik Pada saat ada pertanyaan-pertanyaan Beliau menjawabnya seperti ini Loh, saya sesuai dengan Surat keputusan yang sudah ditandatangani Bahwa honor untuk Bupati itu ada Ya Kalau gak salah Ya Bonor tiap jenazah yang dikebumikan itu 100 ribu Lainnya ada 700 jenazah Ya 70 juta Gitu aja kan Nah, ternyata Ya Ya ini anak ini Yang Membuat surat keputusannya Bupati Tapi memberi fasilitas kepada Bupati Ya Ya Gak cuman Bupati loh Betul Ada sekedanya juga Ya Terus ada itu Apa ketua badan Apa itu ya Pengatasan bencana atau apa itu ya Ada 4 orang yang masing-masing Semua dapat honor Betul Betul Nah, ceritanya kan hujannya merata Kalau hujan merata kan Jadi tenang ya Semua basah ya Nah, ini mungkin ada yang Semangat integritasnya tinggi Ini bocor ini Jadi rame-rame Dan anehnya Ya Gak tahu deh ini ya Sekarang Bupatinya mengatakan Kalau dia itu sebetulnya Mau membalikkan Atau Atau Memberikan uang honor Dia yang 70 juta itu Kepada Penderita COVID yang miskin Ya Nah, tapi dengan alasan bahwa Yang miskin Penderita COVID itu banyak Terlalu banyak Jadi seperti 70 juta itu kan Menggarami laut Maka dia rencana Gak tahu sudah dilaksanakan Belum ya Kalau dikembalikan ke kas daerah Ya Ya, juga gak tahu deh ini Ya Kita jadi ingat dulu Apakah betul Seorang pejabat Di dalam menjalankan tugasnya Itu Boleh Diberi honorarium Ya Ini pertanyaan kan Dulu ingat Kita dulu ada Yang negri Yang ganteng itu Ya Itu dulu juga Pada saat diselidiki Apakah dia korupsi atau tidak Itu terdapat Menemu bahwa dia Setiap melakukan Pembicaraan sebagai Penyuluhan Ya Penyuluhan apalah Di dalam Kota-kota Di Indonesia Dia sebagai menteri dalam negeri itu Ternyata dapat Honor 50 juta Setiap kali Berbicara Ya Waktu itu sudah dipertanyakan Ini kan tugasnya Sebagai orang Menteri Ya Kalau sudah menjadi tugasnya Ya tidak boleh ada Yang namanya honor Ini berarti gratifikasi Ya Nah ini juga Seorang kepala daerah itu kan Menjadi pemimpin Gugus tugas Untuk ngatasi masalah COVID Ya Nah sekarang di dalam Menyusun peraturan itu Nah kok dia dapat Honor 100 ribu Per Jenasah Lu ini kan Bagaimana ya Mengambil kesempatan Di dalam Kesempatan Nggak ya Jadi ini memang Perlu diselidiki semua Jangan-jangan Nggak cuma di jember Jangan-jangan Hampir di semua daerah itu Juga seperti itu Betul Maka terasa ini Anggaran yang demikian Besarnya ini kok Sepertinya Hasilnya Nggak maksimum Gitu ya Mudah-mudahan ini Menjadi Mawasiri Dan kita semua Harus paham Kalau hal-hal yang Seperti ini Mesinnya Kurang elok ya Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Teman terbaik Untuk hidup Lebih baik Radio Polaris Loh bu Mau kemana Mau maghrib Kok malah keluar Bawa makanan Banyak banget gitu Mau ke rumah bu Mitro pak Bu Mitro itu Sekeluarga kan Sudah hampir seminggu Isolasi mandiri Hari ini Giliran kita Ngirimi makanan Sini Bapak mau nambah apa Vitamin Masker Cemilan Atau uang Nambah doa Alah Nambah doa aja Kok dipamer Ayo jaga tetangga Ayo jaga tetangga Jaga keluarga Dan yang paling penting Jaga diri anda Jangan sampai tertular Corona Ayo saling menguatkan Saling mengingatkan Protokol kesehatan Agar Corona Segera kita kalahkan Salam sehat Dan waras 101 Polaris FM Radio nomor 1 Sahabat terbaikmu Polaris FM Sis bro Masih dilanjut ya Agnes untuk anda Di lunch break 101 Polaris FM Dan masih menantikan gabung anda Di 081578 101 101 ya Halo ketemuan sama Rista Yang pengen dapatkan MK saja Buat teman-teman Dan juga buat Agnesnya Yang lagi siaran Pokoknya buat siaran Oke Ada Niko apa kabar Yang pengen dapatkan MK Dan salamnya buat yang lagi Dengarkan Radio Polaris FM aja Baik Dan kebetulan juga Waktu Agnes menemani anda Di lunch break Polaris FM ini sudah habis Akan dilanjut Bersama Lili Azalea Di Magelang hari ini Dengan informasi Tata update Seputar Magelang ya Ditutup dulu Dengan MK terakhir Datangnya dari The Cinnamon Selamanya cinta Dadah 101 101 Polaris FM Radio nomor 1 Sahabat terbaikmu